Nah itu kita menyarankan jika ada perbedaan maka diselesaikan dengan cara yang damai. Kemudian yang kedua kita menyampaikan kembali mengenai SDGs 2030. Ini penting sekali karena kita lihat di OIC itu sudah ada Program of Action 2025 dan Program of Action 2025 itu juga harus dapat di-link dengan SDGs 2030. Yang ketiga kita selalu mengingatkan bahwa kita perlu bekerja lebih keras untuk Palestina. Karena OKI itu ada karena Palestina, oleh karena itu OKI harus selalu bersama dengan Palestina. Dan kita juga mengharapkan agar negara-negara OKI memberikan dukungan kepada UNRWA. UNRWA yang mengurusi pengungsi Palestina. Karena pengungsi ini ada di mana-mana dan kemudian UNRWA ini adalah yang mengurus pengungsi-pengungsi tersebut. Maka Indonesia menyerukan adanya agar negara-negara OIC juga memberikan dukungan kepada UNRWA. Dan yang terakhir kita sampaikan mengenai masalah krisis kemanusiaan yang ada di Rachenstedt. Kita sampaikan bahwa krisis ini harus di-stop, akar masalahnya harus di-address. Kemudian kita harus bisa memprevent agar krisis ini tidak menjadi lebih buruk. Kita sampaikan bahwa Indonesia selama ini meng-engage baik Myanmar maupun pemerintah Bangladesh. Dan kita juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan baik ke Bangladesh maupun ke Myanmar. Nah yang keenam adalah high level meeting group of friends dari UN Alliance of Civilization. Untuk tahun ini fokusnya adalah di youth dan tadi di dalam statement Indonesia kita menyampaikan bahwa youth ini sangat penting artinya Karena pertama dari segi jumlah. Jumlah youth di seluruh dunia itu 1,8 bilion. Yang berarti satu di antara empat orang itu adalah anak muda. Kemudian yang kedua adalah koneksi mereka. Mereka adalah generasi yang sangat well connected. Dan dari sejarah, sejarah kita menunjukkan bahwa perjuangan-perjuangan di berbagai negara itu biasanya dilakukan oleh anak-anak muda. Oleh karena itu ide kita adalah menjadikan youth ini sebagai agent of peace. Dan untuk menjadi agent of peace maka perlu dilakukan perhatian terhadap beberapa hal. Pertama adalah mengenai masalah pendidikan. Yang kedua adalah akses bagi anak-anak muda untuk berpartisipasi dan berkontribusi di dalam community. Dan yang ketiga adalah sebenarnya bagaimana kita mampu menciptakan environment yang adil, inklusif, dan damai. Sehingga anak-anak muda ini dapat melakukan engagement dengan komunitasnya. Dan Indonesia menyampaikan bahwa untuk youth ini kita sudah banyak sekali menjadi tuan rumah berbagai forum internasional yang terkait dengan youth. Antara lain International Youth Forum, Asia-Europe Youth Intervate Dialogue, Asia-Pacific Intervate Youth Camp, dan The World Cultural Forum. Dan yang terakhir Indonesia tadi bersama dengan Brazil menjadi co-chair untuk pertemuan ASEAN-Mercosur. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang kedua dilakukan setelah pertemuan pertama dilakukan pada tahun 2009. Jadi sudah cukup lama pertemuan ini tidak dilakukan dan baru dilakukan tahun 2017 setelah 2009. Dan dalam diskusi tadi intinya ada keinginan kuat antara Mercosur yang anggotanya adalah 4, Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Tidak ada keinginan kuat antara Mercosur yang anggotanya adalah 5, Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay, 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 Uruguay.